Intro Kenapa dunia disebut dunia? Saya pernah menjelaskan pak Dulu ya Di penjelasan-penjelasan yang sebelumnya Bahwasannya biasanya manusia itu Kalau memberikan atau memberi nama Itu suka ada keterkaitan dengan yang diberi nama gitu Jadi tidak ujug-ujug gitu Senantiasa ada keterkaitan Kenapa disebut keresek? Bu, nabut disebut keresek bu Tuh kan suaranya Karena suaranya Tuh kayak keresek kan Maka disebutlah keresek Disebut apa? Cireng Aci digoreng Sebut gehu Tau ge dan Tahu Sama apa? Dunia juga kenapa disebut Dunia Ada keterkaitannya Seperti kita mengenal kalimat Al-Fasik Al-Fasik pak Al-Fasik itu artinya adalah Al-Khorij Orang yang keluar dari ketaatan Itu disebut dengan Al-Fasik Ternyata Di dalam bahasa Arab Ada hewan Yang ternyata bahasa Arabnya itu Sama Kosa katanya dengan Al-Fasik Yaitu tikus Tikus itu bahasa Arabnya apa? Yaitu Fuwaisik Jadi ada keterkaitan Orang Pasik dengan Dengan tikus Jadi kalau bapak sama ibu Ingin tahu orang Pasik Ketahui saja Yaitu Tikus gitu Apa persamaannya? Ya Coba kita perhatikan Kalau tikus masuk ke rumah kita Kira-kira Jalan pintu tidak? Kan tidak ya? Meskipun kita sudah menyiapkan Bukan bahwa pintu itu adalah jalan masuk Tapi tikus Dia mencari jalan Jalan lain Nah orang Pasik itu seperti itu Oleh Allah sudah diberikan Jalan keselamatan Maka dia mencari jalan yang Yang lain gitu Makanya kalau ditanya ibu Mau Jadi tikus Atau seperti tikus bu? Pak Hayong jadi berit Atau siga berit? Alim guna Nanda oke Tapi yang bahaya itu Tikus atau Seperti tikus? Yang bahaya itu Tikus itu seperti tikus? Seperti tikus Kalau seperti tikus Tikus bukan? Bukan Seperti tikus itu adalah Manusia Hanya sifatnya Seperti tikus Apa bahayanya? Kalau tikus dari dulu Sampai sekarang ya Cara merusaknya itu Sama Dengan apa? Dengan giginya Tapi kalau manusia Merusak pak Membuat kerusakan Di muka bumi Itu menggunakan apa? Nah Menggunakan akal gitu Berkaitan dengan Pembunuhan saja Itu dikreatifkan Ada yang istilahnya Dimutilasi Dimasukkan karena Dus Karena Karung Gitu kan? Ya Mencuri Banyak caranya juga Nah itu Keterkaitan bahasa Nah Termasuk kalimat Adunnya Dari mana asalnya itu Kalimat Adunnya itu Nah disini jelaskan pak Bahwasannya Adunnya Mustakkun Mina Dunui Adunnya itu Diambil dari Kata Adunwu Apa artinya Adunwu? Artinya dekat Adunwu itu Kenapa Diartikan dekat Likur biha Ileine Karena dunia itu Dekat dengan Dengan kita Berbeda dengan Akhirat Sedangkan akhirat Dekat atau jauh? Jauh Makanya disebut Hari akhirat Segalanya di Akhirat Diakhirkan Berkaitan dengan Pahala Diakhirkan pak Balasan dari Allah Mau yang buruk Atau yang jelek Diakhirkan Begitu Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Menjelaskan Kalau melakukan Ini-ini-ini Balasannya surga Kapan itu terasanya? Ya diakhirkan Sedangkan dunia Tidak seperti itu Dunia itu Terasanya Langsung Gitu Jadi kalau Merasakan dunia Akan terasa langsung Demikian pula Keindahannya pun Akan terasa langsung Makanya Kenapa Orang memilih Dunia Karena dunia Langsung Terasanya pak Dua rokaat Sebelum subuh itu Pahalanya Lebih baik Daripada dunia Dan Seisinya pak Dua rokaat Sebelum subuh itu Kalau misalkan Diuangkan Dunia dan Seisinya Kira-kira Sabaraha Entah Dunia dan Seisinya Wah Tidak ternilai Tapi kalau Misalkan disini Ditulis itu Pengumuman Itu pak Siapa yang Sholat dua rokaat Sebelum subuh Di masjid ini Maka akan Mendapatkan Uang 10 juta Masing-masing Kira-kira Bagaimana ini Masjidnya Pinu ya Nah begitu pak Kenapa disebut dunia Ya Dekat Terasanya Jadi orang Memilihnya yang Yang dekat Yang kedua Kenapa diartikan Adunnu Selain daripada Dekat Yaitu Cepat pak Cepat apa Cepat Usainya Dunia itu Tidak terak Tidak terak Tidak terasa Makanya Ayah Nini-Nini Kolot Bu Nini-Nini Kolot Gitu Pernah Kejeng Baturan Esdena Tos Nini-Nini T Ya Tos Nini-Nini Dia mengatakan Dekat rasanya Tos Incuan Gitu Dia mengatakan Seperti itu Dan Bapak Ibu pun Seperti itu Ya Ketika melihat Badan Gitu kan Yang tadinya Apa Rambut ini Hitam Menjadi Putih Kemudian Badan yang tadinya Kuat menjadi Lemah Kulit yang tadinya Kencang Sebaliknya Terasa Tidak Tidak Terasa Itulah yang disebut Dengan apa Dunia Berkaitan Dengan dunia Jangan Berharap Bahwa dunia itu Abadi Tidak akan Mungkin Kalau dunia itu Abadi Maka Lepas dari Makna Asalnya Begitu Jadi Jangan berharap Berkaitan Dengan dunia itu Abadi Atau selamanya Tidak akan Mungkin Justru Sebaliknya Dengan perkara Akhirat Wal akhiratu Khairu Wa abko Kalau bapak Dan ibu Ingin yang Abadi Yang lebih Baik Maka Harapkanlah Yaitu Akhirat Kalau dunia Sebaliknya Selanjutnya Bahwa Selain Daripada Diambil Dari kata Adunu Yang artinya Dekat Dan cepat Maka Adunia Diambil Dari kata Adana Atu Apa Adana Atu itu Adana Atu itu Artinya Rendah Atau Hina Pak Maksud Rendah Dan Hina Seperti Apa Lihakor Atiha Wa Khas Setiha Ind Allah Karena Dunia Itu Hina Dan Rendah Di Mata Allah Jadi Ketika Kita Mendengar Dunia Maka Konteks Diambil Daripada Adana Atu Tidak Ada Nilainya Di Mata Allah Karena Itu Ketika Dunia Dinyatakan Tidak Ada Nilainya Di Mata Allah Jangan Berharap Bahwa Dunia Akan Menjadi Nilai Untuk Seseorang Di Mata Allah Itu Tidak Akan Mungkin Tidak 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 Mungkin Seberapa Banyak Harta Yang Melimpah Kemudian Rumah Yang Megah Kemudian Juga Apa Mobil Yang Mewah Itu Semua Tidak Ada Nilainya Di Mata Allah Sekali Lagi Tidak Tidak Ada Tidak Ada Nilainya Tapi Istimewanya Orang Mencari Dunia Dari Pagi Pagi Sampai Sampai Malah Mencari Dunia Padahal Dari Kata Dunia Saja Tidak Ada Nilainya Di Mata Allah Kebendaannya Tidak Ada Nilainya Bagaimana Akan Menjadi Nilai Yang Akan Menjadi Nilai Itu Kebendaan Itu Digunakan Untuk Apa Apakah Visabilillah Di Jalan Allah Atau Visabilit Visabilit Shaitan Atau Dijalan Setan Artinya Berkaitan Dengan Dunia Tergantung Orang Yang Memegangnya Begitu Dunia Itu Bisa Jadi Menolong Dirinya Bisa Jadi Membinasakan Atau Mencelakakan Orang Yang Memilikinya Jadi 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 ketika Seseorang Memiliki Rumah Yang Megah Lalu Disana Itu Dibacakan Ayat Cuci Al-Quran Jadi Si Rumahnya Itu Hidup Hidup Dengan Apa Dengan Ayat Al-Quran Karena Itu Yang Akan Menjadi Nilai Termasuk Harta Secara Kebendaan Yang Kita Pegang Yang Kita Simpan Itu Tidak Ada Nilai Di Mata Allah Yang Akan Menjadi Nilai Itu Kalau Si Harta Ini Di Di Soda Kokan Di Zakati Itu Yang Akan Menjadi Nilainya Ya Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Inilah Berkaitan Dengan Dunia Dilihat Atau Ditingau Dari Segi Bahasa Kenapa Kita Memahami Seperti Ini Supaya Kita Tidak Salah Dalam Menyikapi Dunia Gitu Kan Dunia Seperti Ini Loh Itu Ya Maka Kita Harus Pintar Memanfaatkan Memfungsikan Dan Menyikapi Dunia Itu Karena Seseorang Tidak Akan Bisa Menyikapi Kalau Orang Itu Tidak Mengetahui Sesuatu Itu Bagaimana Seseorang Bisa Menyikapi Sesuatu Kalau Orang Itu Tidak Tahu Sesuatu Itu Karena Orang Tahu Sesuatu Tersebut Maka Insya Allah Bisa Menyikapinya Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Disini Ada Penjelasan Berkaitan Dengan Dunia Beberapa Komentar Para ulama Tentang Dunia Istimewa Jadi Banyak Ulama Mengambil Kesimpulan Daripada Al-Quran Dan Al-Hadis Dunia Itu Seperti Apa Dunia Itu Harus Seperti Apa Digunakannya Selain Daripada Tadi Dari Dari Segi Bahasa Nah Sekarang Komentar Para ulama Dan Ini Besar Manfaatnya Untuk Kita Pahami Yang Pertama Dunia Mazro Atul Akhiru Dunia Adalah Tempat Bercocok Tanam Akhirat Maksudnya Apa Bahwa Dunia Adalah Tempat Beramal Sedangkan Akhirat Tempat Menuai Hasil Hadirin Sekalian Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Mana Yang Lama Pak Menanam Di dunia Atau Menuai Hasil Di akhirat Yang Lama Yang Mana Menanam Atau Menuai 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 Hasil Kenapa Menuai Hasil Itu Lebih Lama Daripada Menanam Karena Menuai Hasil Itu Dimana Di akhirat Sedangkan Akhirat Sifatnya Kholidina Afiha Abad Demikian Lebih Baik Dan Lebih Kekal Berarti Ketika Berkaitan Dengan Akhirat Itu Abadi Kekal Berarti Dunia Sebaliknya Waktu Kita Menanam Itu Waktunya Sebentar Tau Dari Mana Sebentar Tadi Kan Secara Bahasa Bahwa Dunia Itu Cep Cepat Tidak Terasa Hadirin Sekalian Jadi Waktu Kita Beramal Itu Tidak Lama Sebentar Nah Waktu Yang Sebentar Ini Harus Digunakan Dengan Baik Supaya Nanti Menghasilkan Yang Memuaskan Nanti Di Akhirat Ya Contoh Bahwa Dunia Ini Dekat Secara Logika Pak Ketika Seseorang Mengalami Hidup 100 Tahun Dia Itu Memiliki Umur 100 Tahun Lalu Dia Hidup Selama 99 Tahun Sabrat Tahun Sat Tahun Itu Bagi Orang Misalkan Diketahui Umurnya Kalau Kita Tidak Tau Ya Bu Haji Sabar Hayus Bu Sabar Hayus 7 Hiji Genep 8 Genep 8 Orang Bullet Genwe 70 Biar Mudah Menghitungnya Bu Ya Yakinkah Allah Akan Memberi Umur 70 Tahun Lagi Bu Pasti Ibu 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 Nagember Punya Ripu Atuh Kumaha Setengah Nak Tilupuluh Tahun 70 Tambi Tilupuluh Bu Seratus Bu Aduh Duka Nah ini Menunjukkan Hadirin Sekalian Bahwasannya Ketika Allah Memberikan Umur Kepada Kita Jangan Berfikir Kita Itu Akan Lama Di Dunia Justru Sebaliknya Ketika Bertambah Umur Maka Berkurang Jatah Hidup Seorang Lu Mengatakan Begini Pak Al Insan Manusia Itu Iza Tanafasa Apabila Bernafas Maksudnya Apa Apabila Bernafas Apabila Diberi Umur Tanah Kosok Maka Berkurang Jatah Hidup Jadi Ketika Berganti Hari Minggu Bulan Kemudian Tahun Pak Jangan Dianggap Bahwa Kita Akan Lama Justru Sebaliknya Saya Kedap Sebentar Lagi Pak Maaf Kalau Yang Sebentar Lagi Itu Yang Tua Atau Yang Muda Apa Serius Kalau Yang Sebentar Lagi Itu Yang Tua Atau Yang Muda Dua Dua Hanya Tua Tunya Bapak Yang Sebentar Itu Siapa Dua Dua Yang Tua Sebentar Lagi Demikian Pula Yang Muda Juga Sama Sebentar Lagi Karena Masing Masing Tidak Tidak Tau Tapi Kalau Kita Mau Berfikir Nukolot Nukolot Ngalaman Ngora Tapi Namun Ngora Cantang Tuh Cantang Tuh Gitu Pak Makanya Ketika Anak Muda Diajak Ngaji Itu Jawaban Nanti Gitu Kan Hai Ngaji Masjid Jawaban Kuma Angke Namun Ges Kolot Gitu Jawaban Nanti Pak Emang Pasti Bakal Ngalaman Kolot Cantang Tuh Gitu Jadi Irhat Ngaji Tuh Ayuna Gitu Karena Kita Tidak 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 Mungkin Nungora Mat Nungalaman Nungalaman Kolot Belum Tentu Hadirin Sekalian Nah Sampai Imam Al-Marogi Mengatakan Seperti Ini Pak Kulu Khotwatin Fi Amalika Setiap Langkah Yang Kau Jalani Pahiyah Khotwatin Ila Ajalika Maka Itu Adalah Langkah Yang Sebenarnya Menuju Ajalmu Gitu Yang Sebenarnya Menuju Ajalmu Jadi Semakin Hari Kita Ditambah Umur Oleh Allah Subhanahu Tala Semakin Sebentar Waktu Kita Untuk Menanam Begitu Karena Waktu Kita Ini Semakin Sebentar Maka Harus Semangat Beramal Jadi Bertambah Umur Itu Bukan Bertambah Munur Beramal Itu Justru Harus Bertambah Semangat Berpacu Dengan Waktu Dengan Amal Amal Soleh Bukan Dengan Melodi Berpacunya Berpacu Dengan Amal Soleh Begitu Karena Waktu Kita Sebentar Lagi Umpamanya Sepertinya Orang Yang Maraton Ada Ada Peserta Maraton Pak Nah Orang Yang Mengikuti Maraton Itu Tahu Setar Dan Finisnya Kalau Kita Tidak Tahu Setarnya Kapan Sudah Ditakdirkan Oleh Allah Finisnya Juga Kita Kita Tidak Tahu Tapi Kalau Peserta Maraton Tahu Jadi Sudah Terbayang Apa Setarnya Kapan Kemudian Finisnya Kapan Tapi Yakini Ketika Para Peserta Maraton Itu Berlari Maka Yakinilah Yang Namanya Jarak Finis Akan Semakin Semakin Dekat Jadi Satu Langkah Dua Langkah Sepuluh Langkah Finis Itu Akan Semakin Dekat Jadi Tidak Ada Di antara Peserta Maraton Yang Lari Nah Hanya Asat Nepi Nepi Gitu Akan Semakin Dekat Nah Ketika Di antara Para Peserta Maraton Itu Berlari Lalu Dia Itu Melihat Yang Namanya Finis Pertanyaannya Apakah Larinya Itu Semakin Kencang Atau Semakin Lambat Kencang Ya Ada Yang Seperti Ini Tidak Pak Di antara Peserta Maraton Kelihatan Finisnya Itu Kebatul Sok Mangga Tipayun Mangga Tipayun Gitu Ayan Gitu Pak Nah Jadi Ketika Kita Bertambah Umur Itu Pak Untuk Menyatakan Sok Ibadah TK Saha Nyetong Kebatul Gitu Ya Karena Kita Melihat Bahwa Waktu Kita Itu Sebentar Lagi Hadirin Sekalian Harus Semakin Semakin Apa Semangat Dalam Beramal Soleh Begitu Nah Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Karena Kita Itu Beramalnya Itu Di Dunia Selama Di Dunia Maka Tidak Akan Selamanya Gitu Kan Ada Yang Namanya Batas Apa Batasnya Yaitu Al-Mautu Kematian Istimewa Pak Bu Di Dalam Al-Quran Kalau Kita Mau Melihat Ayat-ayat Yang Berkaitan Dengan Kematian Itu Bukan Kita Yang Menghadiri Atau Menghampiri Kematian Bukan Bukan Jadi Bukan Kita Yang Mendatangi Kematian Bukan Tapi Tapi Dalam Ayat-Ayat Ayat-Ayatnya Itu Dijelaskan Bahwa Kematian Menghadiri Kepada Kita Kematian Mendatangi Kepada Kita Ida Hadoro Ahada Kumul Mautu Artinya Kematian Menghadiri Salah Satu Di Antara Kalian Anyatia Ahada Kumul Mautu Jadi Kematiannya Yang akan Mendatangi Kita Jadi Kematian Itu Sedang Mengintai Siapa Sedang Mengintai Kita Tinggal Menunggu Perintah Dari Siapa Dari Allah Ta'ala Gitu Ketika Datang Kematian Maka Beramal Semuanya Ter Terputus Hadisnya Ida Matabnu Adama Apabila Manusia Meninggal In Kotoa Amalu Semuanya Ter Terputus Hadirin Sekali Yang Biasanya Dia itu Berdoa Maka Ketika Wafat Akan Didoakan Yang Biasanya Dia itu Mandi Ketika Wafat Dimandikan Yang Biasanya Dia itu Sholat Ketika Wafat Disolati Bukan Disolatkan Disolati Disolati Pak Jadi Habis Waktu Kita Untuk Beramal Mengumpulkan Pundi Pundi Amal Soleh Sudah Habis Padahal Itulah Yang Hanya Akan Menolong Kita Suatu Saat Nanti Di Akhirat Gitu Kan Bahwasannya Ketika Seseorang Wafat Seseorang Meninggal Akan Diikuti Oleh Tiga Tiga Perkara Apa Yaitu Harta Kemudian Keluarga Dan Yang Ketiga Adalah Amal Hadisnya Disana Dijelaskan Bahwasannya Yang Dua perkara Akan Kembali Tidak Akan Mengikuti Sedangkan Satu Akan Mengikuti Kita Apa Yaitu Amal Amal Kita Yang Akan Menolong Kita Nah Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Karena Itu Dunia Ini Pandang Bahwa Dunia Ini Seperti Hanya Kebun Dan Kita Orang Yang Beriman Dibaratkan Seperti Hanya Peta Petani Ketika Petani Melihat Kebun Maka Itu Merupakan Kesempatan Yang Berharga Wah Bagi Petani Ini Akan Dijadikan Apa Aset Aset Untuk Menambahkan Apa Panen Bagi Dirinya Sama Kita Seperti Itu Melihat Dunia Itu Seperti Hanya Kebun Yang Mesti Kita Tanami Karena Itu Saat Ini Dunia Saat Ini Dunia Saat Ini Dunia Ini Nyata Tapi Akhirat Saat Ini Hanya Sekedar Cerita Tapi Suatu Saat Akan Sebaliknya Pak Akhirat Akan Nyata Dan Dunia Hanya Sekedar Cerita Sampai Di dalam Al-Quran Banyak orang-orang Yang memohon Kepada Allah Untuk Apa Untuk Dikembalikan Ke Dunia Untuk Apa Dikembalikan Ke Dunia Untuk Beramal Soleh Ayatnya Quran Surat Al-Munafikun Ayat 10 Maka Bersegeralah Kalian Berinfak Sebelum Datang Yang Namanya Kematian Sebutannya Berinfak Hadirin Sekalian Tetapi Yang Dimaksud Adalah Berkaitan Dengan Perintah Allah Dan Larangan Allah Mesti Dilakukan Dengan Sesegera Mungkin Jangan Ditunda Ditunda Karena Nanti Ketika Datang Yang Namanya Kematian Faya Kula Lalu Orang Tersebut Berkata Apa Apa Perkataannya Ya Allah Tangguhkanlah Kematianku Sebentar Saja Itu Menurut Ahli Tafsin Kenapa Sebutannya Robi Robi Laula Ah Hortani Ila Ajalin Korib Pakai Korib Korib Itu Artinya Sebentar Ya Allah Tangguhkanlah Aku Sebentar Saja Aku Akan Bersedekah Dan Aku Akan Menjadi Orang Yang Yang Soleh Pak Ketika Datang Kematian Maka Yang Dibutuhkan Pada Saat Itu Adalah Amal Amal Soleh Jadi Dia Itu Memohon Kepada Allah Untuk Dikembalikan Ke Dunia Karena Dunia Sifatnya Untuk Menanam Akhirat Kan Sudah Tidak Bisa Untuk Menanam Maka Dia Berharap Untuk Dikembalikan Lagi Untuk Meminta Apa Ya Meminta Penangguhan Supaya Dia Bisa Melakukan Amal Amal Soleh Tapi Hadirin Sekalian Itu Semua Harapannya Itu Merupakan Tamani Tahu Tamani Pak Bu Tamani Itu Adalah Harapan Yang Tidak Akan Mungkin Terjadi Hadirin Sekalian Dalam Ayat Yang Selanjutnya Ayat 11 Allah Tidak Akan Mengakhirkan Satu Jiwa Apabila Datang Waktunya Sudah Habis Nah Mudah-mudahan Ayat ini Menjadi Apa Menjadi Motivasi Pada Kita Untuk Senantiasa Membereskan Pak Di Dunia Ini Membereskan Apa Hak Yang Ada Kaitannya Dengan Allah Demikian Pula Hak Yang Ada Kaitannya Dengan Manusia Kalau Tidak Seperti Itu Maka Penyesalan Ucapan Yang Seperti Ini Akan Teralami Oleh Kita Apa Bakal Kealaman Kita Ucapan Ya Allah Tangguhkan Kematianku Sebentar Lagi Kenapa Kita Mengatakan Seperti Itu Karena Ada Hak Allah Yang Tidak Terpenuhi Selama Di Dunia Demikian Pula Ada Hak Hamba Yang Tidak Kita Laksanakan Selama Kita Di Dunia Silahkan Untuk Membereskan Itu Semua Jadi Tidak Ada Ucapan Dalam Ayat Yang Lain Langsung Wahai Tuhanku Kembalikanlah Aku Kemana Ke Dunia Untuk Apa Untuk Beramal Soleh Karena Sudah Tau Pak Ketika Datang Kematian Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Lihat Disini Ungkapan Daripada Imam Al-Marogi Maka Disana Di Akhirat Balasan Tanpa Balasan Tanpa Amal Di Akhirat Itu Sedangkan Disini Disini Itu Dimana Di Dunia Beramal Beramal Tanpa Ada Balasan Hadirin Sekali Jadi Kalau Misalkan Bapak Sama Ibu Sudah Didatangi Dengan Yang Namanya Kematian Maka Sudah Tidak Akan Ngaji Lagi Seperti Seperti Ini Jadi Bapak Sarang Ibu Namun Toste Ayam Tegedah Ini Tegedah Tinggal Tinggal Apa Beristi Beristirahat Tinggal Apa Menuai Hasil Apa Yang Ditanam Di Akhir Apa Ditanam Di Dunia Maka Dia Akan Mendapatkan Hasil Yang Ia Tanam Di Dunia Nah Makanya Kenapa Ya Ungkapannya Itu Dunia Merupakan Kebun Akhirat Ya Sebagaimana Apa Yang Ditanam Itu Tidak Akan Berbeda Dengan Yang Yang Ditue Gitu Pak Jadi Seorang Petani Kalau Misalkan Menanam Bonteng Yang Jadinya Bonteng Menanam Cabek Ya Jadinya Cabek Sama Manusia Juga Pak Kalau Menanam Yang Baik Maka Nanti Balasannya Pun Baik Dan Sebaliknya Ketika Dia itu Melakukan Keburukan Maka Dia akan Melihat Juga Balasannya Sekecil Apa Sekecil Apapun Quran Surat Al Al Jal Jal Pak Ayat 8-9 Fama Ya Mal Mithkola Zaratin Khairan Ya Roh Jadi Bacanya Itu Disini Pak Berhentinya Fama Ya Mal Mis Kol Dar Rotin Nah Jangan Disana Itu Komanya Jangan Disana Tapi Fama Ya Mal Mis Kol Dar Rotin Khairan Yaroh Nanti Pak Kalau Misalkan Bacanya Fama Ya Mal Mis Kol Dar Rotin Khairan Yaroh Nanti Artinya Salah Siapa Yang Melakukan Sebiji Sawi Melakukan Apa Karena Khairan Yaroh Disana Seharusnya Pama Ya Mal Mis Kolah Dar Rotin Khairan Yaroh Itu terjadi Seperti ini Siapa Yang Melakukan Kebaikan Sebiji Sawi Maka Dia akan Melihat Balasannya Termasuk Wama Ya Mal Mis Kolah Dar Rotin Disana Komanya Mau Kalau Misalkan Mau Berhenti Disana Ya Jangan 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 Pada Miskolah Darotin Nanti Maknanya Akan Rancu Pak Ya Padahal Itu Ah Sepele Padahal Justru Seribu Pele Pak Kalau Misalkan Baca Kurang Itu Harus Apa Benar Dari Segi Intonasi Intonasinya Harus Jelas Jadi Dari Sebelah Mana Koma Dan Titiknya Dan Seperti Itu Kan Ya Karena Titik Atau Tanda Baca Pak Itu Akan Berbeda Maknanya Tuhan Ada Ini Di sekolah Bu Tulisannya Gini Bapak Ibu Guru Saya Tidak Merokok Itu Maknanya Bisa Banyak Kalau Misalkan Bacanya Begini Bapak Komanya Disanya Pak Bapak Ibu Guru Saya Tidak Merokok Tuh Bapak Ibu Guru Saya Tidak Merokok Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Guru Saya Tidak Merokok Gara-gara Apa Gara-gara Koma Itu akan Berbeda Makanya Hati-hati Bagi Orang Yang Baca Quran Kemudian Diulang Baca Quran Diulang Itu harus Hati-hati Karena Jangan Sampai Salah Rancu Di nama Nana Apalagi Kalau Misalkan Ada orang Yang Ketika Baca Quran Ya Pak Allah Gitu Kan Ya Baca Quran Allah Itu Bagaimana Kalau misalkan Nincak Pas Ayat Taukah Kamu Siapa Yang Mendustakan Hari Kebangkitan Jawabannya Allah Tuh Kan Itu Lebih Laju Makanya Harus Hati-hati Untuk Apa Untuk Membaca Quran Dan Memahaminya Begitu Nah Oleh karena Itu Hadirin Sekalian Dari Yang Pertama Ini Pendapat Ulama Berkaitan Dengan Dunia Adalah Adunia Mazru'atul Akhirah Dunia Merupakan Tempat Bertanamnya Akhirat Masih ada Waktunya ya Seberan Menit Baik Sakdiki Sakdiknya Yang Yang Kedua Adunia Darub Tilain Seorang Loh mengatakan Seperti ini Dunia Adalah Tempat Ujian Pak Disini Ada Kalimat Daru Pak Daru Daru Itu Suka Diterjemahkan Rumah Jadi Rumah Dalam Bahasa Arab Itu Banyak Pak Apa Bahasa Arab Kadang Disebut Apa Baitun Baitun Kadang Disebut Darun Rumah Itu Kemudian Kadang Disebut Apa Manzilun Demikian Pula Suka Disebut Sakan Sakanun Ternyata Ini ada Makna Mananya Kenapa Rumah Disebut Baitun Baitun Dari kata Bata Yabitu Baitan Artinya Tempat Untuk Bermah Bermalam Baitun Maka Ada istilah Mabit Mabit Itu Apa Artinya Ya Bermalam Dia Itu Ketika Di Waktu Malam Masih Masih Apa Masih Terjaga Tidak Tidak Tidur Kemudian Kenapa Disebut Manzilun Manzilun Itu Artinya Dari Nazalah Yanzilu Artinya Turun Ya Biasanya Kalau Bapak Sama Ibu Kalau Mau Ke Rumah Turun Turun Tidak Ya Turun Kalau Misalkan Sudah Apa Sudah Naik Apa Naik Kendaraan Gitu Kan Maka Manzilun Tempat Untuk Turun Kemudian Disebut Sakan Apa Sakan Itu Dari Sakinah Apa Sakinah Tentram Nyaman Makanya Rumah Itu Kenapa Disebut Sakan Ya Tempatnya Supaya Nyaman Terasanya Terakhir Kenapa Disebut Darun Darun Itu Artinya Daro Yaduru Daurun Dauron Artinya Itu Berputar Di Kita Di Bahasa Sunda Ada Daur Ulang Daur Ulang Itu Pemborosan Kata Apa Karena Daur Itu Artinya Sudah Sudah Mengulang Berputar Nah Kenapa Rumah Disebut Dar Karena Bapak Sama Ibu Berputar Gitu Disana Gitu Kan Ya Ke Kamar Mandi Kamar Tidur Gitu Ke Dapur Muter Gitu Pak Darun Nah Sekarang Dunia Kenapa Disebutnya Dar Tidak Digunakan Begini Baitu Ibtilain Sakan Ubtilain Tapi Gunakannya Adalah Dar Tempat Untuk Ber Berputar Karena Manusia Itu Di dunia Itu Gitu Pak Muternya Bapak Bulak Balik Ketempat Kerja Ke Rumah Ke Masjid Gitu Terus Berputar Tapi Catatan Ketika Bapak Berputar Kesana Kesani Itu Sama Tujuannya Apa Uji Ujian Mau Di rumah Mau Di tempat Kerja Mau Di masjid Itu Semua Kondisinya Adalah Ujian Nah Yang Kedua Ini Pendapat Para ulama Tentang Dunia Ya Ini Dunia Adalah Tempat Ujian Jadi Selama Kita Di dunia Maka Akan Tetap Di Di Uji Gitu Jadi Kalau Misalkan Bapak Sama Ibu Tidak Mau Di Uji Saratnya Satu Ini Aya Di Dunia Gitu Kalau Orang Sudah Tidak Ada Di Dunia Berarti Tidak Akan Di Uji Pak Masih Di Dunia Mah Mesti Di Uji Yang Pertama Yang Saya Temukan Dalam Al-Quran Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Menguji Kita Itu Berkaitan Dengan Amal Berkaitan Dengan Amal Hal Ini Dinyatakan Dalam Quran Surat Al-Muqad Al-Muqad Yang Menjadikan Mati Dan Hidup Supaya Allah Menguji Kamu Siapa Di Antara Kamu Yang Lebih Baik Amalnya Jadi Allah Menguji Kita Itu Berkaitan Dengan Amal Mesti Menjadi Orang Yang Terbaik Melakukannya Tadi Kita Melaksanakan Solat Isa Berjamaah Itu Nilainya Tidak Akan Tidak Akan Sama Tidak Akan Sama Nilainya Maka Jadilah Orang Yang Terbaik Melaksanakan Solat Isa Termasuk Kita Bapak Sama Ibu Duduk Disini Mencari Ilmu Maka Nilainya Sama Atau Tidak Tidak Bisa Jadi Ada Yang Ya Badannya Di Masjid Tapi Pikirannya Ruhnya Di Luar Masjid Ari Sugante Fokus Kabi Ninggal Nanti Ninggal Abi Sugante Fokus Eh Geningan Ruh Nama Kemana Pak Gitu Iya Ya Ayah Oge Gitu Nyenung Nga Waste Gitu Merataskan Makalah Betul Tungkul Merataskan Makalah Jadi kalau Memperhatikan Makalah Itu Pak Jadi Lihat Makalah Lihat Lagi Kedepan Itu Betul Tungkul Demikian Pula Ada yang Benar Gitu Ya Dari Awal Sampai Akhir Memperhatikan Pak Karena Itu Allah Menguji Berkaitan Dengan Amal Mencari Ilmu Jadilah Orang Yang Terbaik Mencari Ilmu Gitu Kan Termasuk Hadirin Sekalian Berkaitan Dengan Melaksanakan Sholat Subuh Itu Orang Yang Melaksanakan Sholat Subuh Itu Macam Macam Ada Yang Di Awal Waktu Sholat Subuh Baca suratnya Penek Gitu Ada Yang Sholatnya Itu Sholat Subuh Itu Siang Gitu Tapi Baca suratnya Panjang Gitu Bapak Sampai Bu Melih Yang Mana Gitu Di Awal Waktu Baca suratnya Penek Atau Nah Di Akhir Waktu Baca suratnya Panjang Sok Melih Mana Awal Waktu Baca suratnya Tengkati Ada Ada Yang Baca Baca Panjang Di Awal Waktu Tapi Di Rumah Pak Sholat Subuh Tidak Tidak Di Masjid Kenapa Saya Menjelaskan Ini Pak Berkaitan Dengan Sholat Subuh Istimewa Jadi Dalam Quran Penyebutan Sholat Subuh Itu Disebutkan Secara Khususus Quran Surat Al-Isra Al-Subhan Berfirman Akimis Sholata Lidulukis Samsi Ila Gosakil Layil Coba Pak Bu Ini Ayatnya Perhatikan Dirikanlah Oleh Kamu Sholat Karena Tergelincir Matahari Sampai Gelap Malam Itu Terjemahnya Lidulukis Samsi Ila Gosakil Layil Tergelincir Matahari Sampai Gelap Malam Menurut Ali Tafsir Pak Tergelincir Matahari Sampai Gelap Malam Itu Menjelaskan Empat Waktu Apa Saja Zuhur Asar Kemudian Maghrib Dan Isya Padahal Sholat Yang Wajib Yang Kita Lakukan Itu Lima Lima Waktu Anumana Hijidai Pak Wa Kur'an Al-Fajri Itu Pak Sebutannya Dan Sholat Subuh Gitu Pak Nah Para ahli Bahasa Menjelaskan Kenapa Sholat Subuh Disebutkan Secara Khusus Secara Spesial Berarti Ada Keistimewaan Pak Padahal Allah Mampu ya Berfirman Seperti ini Pak Hakimi Sholata Liduluk Isamsi Ila Sholatil Pajri Sebutkan Semuanya Langsung Dirikanlah Oleh Kalian Sholat Dari Tergelincir Matahari Sampai Sholat Sholat Subuh Jadi Lima Waktu Itu Disebutkan Semu Semuanya Bisa Allah Subhanahu Berfirman Seperti itu Tapi Kenapa Berkaitan Dengan Sholat Subuh Itu Disebutkan Secara Khusus Berarti Ada Keistimewaan Jadi Pak Sesuatu Yang khusus Disebutkan Atau Dikeluarkan Dari Yang Umum Maka Sesuatu Yang khusus Tersebut Ada Keistimewaan Dalam Ayat yang Lain Tanda Tanda Zalun Malaikat Waruhu Turun Para Malaikat Dan Aruh Aruh Itu Siapa Jibril Padahal Dengan Penyebutan Malaikat Jibril Termasuk Tidak Termasuk Tapi Kenapa Jibril Itu Disebutkan Secara Khusus Ternyata Jibril Itu Ada Keistimewaan Dia Itu Merupakan KM Tahu Bapak KM Ketua Nah Ketua Malaikat Pak Jadi Kalau Bapak Sama Ibu Menemukan Kalimat Al-Malaikat Dan Aruh Itu Disatukan Berarti Itu Aruh Nya Adalah Jibril Sama Seperti Sholat Subuh Ini Pak Jadi Sholat Subuh Disebutkan Secara Khusus Apa Keistimewahannya Pak Terus Kan Ayatnya Inna Quranal Fajri Kana Mas Sudah Pak Coba Perhatikan Sesungguhnya Sholat Subuh Itu Disaksikan Oleh Malaikat Pertanyaan Saya Kalau Bapak Sama Ibu Sholat Duhur Disaksikan Oleh Malaikat Salat Asar Disaksikan Sholat Maghrib Dan Isapun Semua Amal Yang kita Lakukan Disaksikan Oleh Malaikat Tapi Kenapa Berkaitan Dengan Sholat Subuh Itu Disaksikannya Itu Bisa Disebutkan Berarti Disaksikannya Itu Ada Yang Berbeda Apa Perbedaannya Pak Bahwasannya Malaikat Subuh Itu Memperhatikannya Itu Adalah Dua Malaikat 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 Malam Malaikat Nahar Dan Malaikat Siang Kalau kita Sholat Asar Sholat Duhur Berarti Yang menyaksikannya Malaikat Siang Maghrib Dan Isapun Malaikat Malam Subuh Malaikat Malam Dan Malaikat Siang Itu Memperhatikan Kita Suka Salah Apa Salahnya Penyebutan Malaikat Pak Malaikat Itu Bentuk Jama Daripada Malakun Kalau Malak Satu Kalau Malaikat Banyak Makanya Kalau Menyebut Malaikat Itu Tidak Usah Pakai Para Para Malaikat Itu Terlalu Banyak Sebutan Malaikat Saja Itu Sudah Banyak Dan Kita Sudah Salah Namun Nyebut Jibril Maha Malaikat Jibril Kuduna Nyebutan Malak Jibril Karena Kita Sedang Menyebutkan Satu Jenis Malaikat Berarti Pak Ketika Kita Melaksanakan Solat Subuh Kita Itu Disaksikan Oleh Oleh Malaikat Siang Dan Malaikat Malam Sabar Rahayat Malaikat Penyebutan Malaikat Itu Jama Banyak Pak Jadi Kita Melaksanakan Solat Subuh Itu Ditonton Oleh Siapa Oleh Malaikat Sampai Dalam Hadisnya Seperti Ini Pak Ketika Malaikat Malam Itu Memperhatikan Hamba Solat Subuh Gitu Kan Ya Maka Pak Itu Malaikat Malam Itu Laporan Kak Allah Wahai Allah Kami Meninggalkan Hamba Dalam Keadaan Solat Demikian Pula Malaikat Siang Laporan Kasaha Kak Allah Dan Kami Mendatangi Hamba Dalam Keadaan Solat Maka Pada Saat Itu Allah Mengatakan Ya Kulullahu Lil Malaikah Allah Berkata Kepada Malaikat Ishadu Perhatikanlah Oleh Kalian Kod Go Fartulahu Sungguh Aku Mengampuni Mereka Nanti Ada orang Seperti Ini Pak Dihadiri Oleh Malaikat Malam Sedang Tidur Itu Dilapor Kek Allah Kami Meninggalkan Hamba Dalam Kedat Tidur Lalu Nanti Pak Datang Itu Malaikat Siah Ternyata Masih Tidur Itu Laporan Kek Allah Gitu Kan Nah Kira-kira Akan ada Tidak Ungkapan Kod Go Fartulahu Sungguh Aku Akan Mengampuni Mereka Karena Itu Hadirin Sekalian Berkaitan Dengan Solat Subuh Awas Gitu Hati-hati Jangan Sampai Kesiangan Jangan Sampai Kesi Siangan Ya Coba Bayangkan Gini Pak Ketika Bapak Dan Ibu Mau Tampil Mau Tampil Mau Bertemu Dengan Siapa Saja Yang Dianggap Oleh Bapak Dan Ibu Itu Berpengaruh Persiapan Tidak Wah Persiapan Mau Pentas Ya Mau Bertemu Dengan Orang Yang Istimewa Persiapan Apa Persiapannya Segalanya Mau Berkaitan Dengan Jiwa Gitu Kan Mau Berkaitan Yang Di luar Jiwa Baju Gitu Kan Semuanya Disiapkan Mau Bertemu Dengan Manusia Padahal Dengan Melaksanakan Solat Subuh Itu Akan Ditonton Siapa Alingkat Berarti Harus Disiapkan Di Waktu Malamnya Kita Akan Ditonton Oleh Malaika Nah Nanti Keutamanya Tadi Dilapor Ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Hadirin Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadisnya Jelas As Kolus Solat Alal Munafiq Kan Solat Yang Paling Berat Solat Yang Paling Berat Bagi Orang Munafiq Pak Solat Apa Solat Isha Dan Solat Subuh Dalam Keterangan Ya Pak Maksudnya Berat Apa Berat Suhu Duhuma Ilal Masjid Pak Maksudnya Apa Berat Melaksanakan Di Masjid Secara Berjamaah Jadi Banyak Orang Melaksanakan Solat Subuh Di Rumah Hadis Ini Pak Kenapa Dinyatakan Solat Isha Dan Solat Subuh Berat Itu Bukan Melaksanakan Di Rumah Bukan Melaksanakan Berjamaah Di Masjid Ya Kenapa Berat Karena Orang Munafik Itu Penilaiannya Siapa Manusia Orang Munafik Itu Kalau Solat Isha Kan Sedikit Yang menghadirinya Itu Solat Subuh Juga Sedikit Yang menghadirinya Makanya Kalau Orang Munafik Itu Kalau Banyak Pak Orang Yang Melaksanakan Solat Itu Semangat Gitu Pak KDW Misi Gitu Gara-gara Pengawasan Sakadik Seur Hah Sakadik Gitu Namun Misalkan Seur Mas Semangat Gitu Namun Sakadik Mas Sabalik Padahal Mau Banyak Ataupun Sedikit Sama Nilainya Sama Nilainya Pak Di mata Allah Subhanahu Wata'ala Nah Sampai Hadis itu Pak Dinyatakan Begini Kalau Mereka Mengetahui Kalau Kalian Mengetahui Mafima Pahala Yang ada Dalam Solat Subuh Dan Solat Isha Maka Mereka Akan Menghadiri Solat Subuh Dan Solat Isha Berjamaah Dalam Keadaan Merangkak Jadi Pahalana Teh Kalau Tahu Maka Dia itu Akan Mendatanginya Meski Dalam Keadaan Merangkak Berarti Pahalanya Itu Besar Pahalanya Itu Besar Ya Pahalanya Itu Besar Karena Godaannya Juga Godaannya Juga Besar Apalagi Ya Pak Punya Ayin Selat Subuh Nagi Jam Seberat Jam Opah Jam Opah Nah Gitu Karena Itu Hadirin Sekalian Sampai Dalam Dalam Hadis Ketika Nabi Bersabda Sesungguhnya Solat Yang Paling Berat Bagi Orang Munafik Itu Nabi Itu Kan Solat Kemudian Beres Solat Melihat Kamarana Jamaat Sampai Bertanya Kepada Sahabat Si Anu Kamana Si Anu Kamana Nah Setelah Bertanya Seperti Itu Maka Nabi Bersabda Inna As Kolas Solat Alal Munafik Semuanya Solat Yang Paling Berat Bagi Orang Munafik Adalah Solat Subuh Dan Solat Isha Hadirin Sekali Karena Itu Allah Menguji Allah Menguji Kalian Berkaitan Dengan Amal Maka Jadilah Orang Yang Terbaik Yang Melaksanakan Solat Solat Subuh Yang Seperti Apa Orang Yang Melaksanakan Solat Subuh Yang Terbaik Secara Tempat Istimewa Dimana Masjid Secara Waktu Di Gitu Kan Secara Jumlah Banyak Gitu Kan Ini kan Istimewa Bahkan Di dalam Hadisnya Dijelaskan Siapa Yang Mendatangi Masjid Gitu Kan Itu kan Diitum Pak Langkah Sampai Dalam Hadisnya Juga Dijelaskan Siapa Yang Jauh Maka Pahalanya Akan Lebih Lebih Banyak Lebih Besar Tapi Awas Yang Dekat Rumah Gitu Tonguriling Gitu Gara Gara Oyong Kengeng Pahala Yang Besar Nah Untuk Yang Dekat Rumah Cari Pahala Yang Lain Begitu Apa Seperti Sukrul Wudu Gitu Kan Kobla Kobla Subuh Itu kan Ada Ada Yang Kadirin Sekali Nah Ketika Orang Melaksanakan Seperti Ini Secara Tempat Secara Jumlah Gitu Kan Secara Waktu Istimewa Itulah Orang Yang Orang Yang Terbaik Melaksanakan Sholat Subuh Kenapa Sebutannya Itu Spesial Karena Disana Ada Keistimewaan Apalagi Buat Bapak 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 Kalau Ibu Ibu Sholat Di Masjid Wios Mangga Gitu Kan Karena Ada Hadis Kalau Misalkan Ibu Ibu Atau Istri Kalian Ingin Sholat Di Masjid Jangan Di Silahkan Ada Sarat Sarat Buat Ibu Ibu Itu Salah Satunya Jangan Memakai Wangi Wangian Yang Yang Biasa Begitu Digunakan Hadirin Sekalian Nah Itu Berkaitan Dengan Sholat Subuh Tapi Bedanya Sholat Jum'ah Pinuman Sholat Jum'ah Sholat Subuh Sholat Jum'at Sabara Rok Sholat Jum'at Dua Sholat Subuh Dua Kalau Sholat Jum'at Disaksikan oleh Malaikatnya Padahal Malaikat Apa Malaikat Siang Sholat Subuh Disaksikan Juga Itu Dua Malaikat Malaikat Siang Dan Malaikat Malam Jadi Kalau Misalkan Mau Memperhatikan Keutaman Atau Fadilah Pahala Sholat Itu Dibanding Sholat Jum'ah Dengan Sholat Subuh Itu Istimewa Sholat Subuh Kan Danya Diterangkan Gite Ah Atas Sholat Subuh Nupi Numa Sholat Jum'ah Tidak Seperti Itu Hadirin Sekalin Jadi Ketika Sholat Jum'ah Itu Banyak Justru Sholat Subuh Itu Harus Lampai Begitu Makanya Pertanyaannya Apa ya Kenapa Sholat Jum'ah Banyak Sedangkan Sholat Subuh Sedikit Cik Nah Apa Alasannya Adalah Karena Tergoda Oleh Duniawi Kuduniawi Pak Bu Sogera Orang Pratos Kenia Pak Bu Karena Ini Menjelaskannya Itu Yang Terbaikan Berkaitan Dengan Ama Ketika Ada Seseorang Dia Itu Kerja Dimana Ya Di tempat Kerja Artinya Tidak Di rumah Biasanya Kan Kalau Kerja Itu Berangkat Jam Tujuh Ya Pagi Itu Biasanya Kalau pulang Itu Kalau lembur Itu Sampai Malam Sampai Jam Sembilan Atau Jam Sepuluh Berarti Kesimpulannya Sholat Duhur Sholat Ashar Maghrib Dan Isha Sholat Di masjid Tidak 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 Berarti Ada Satu Kesempatan Untuk Diperjuangkan Untuk Melaksanakan Sholat Berjamaah Di masjid Sholat Maon Sholat Subuh Jadi ketika Ditanya Kenapa Tidak Sholat Berjamaah Di masjid Sholat Duhur Sholat Ashar Sholat Maghrib Sholat Isha Kenapa Jawabannya Karena Alasan Kerja Ternyata Sholat Subuh Juga Tidak Di Di masjid Alasannya Apa Capek Kerja Itu Jadi Kalau yang Tadi Gara-gara Kerja Kalau Sholat Subuh Capek Kerja Dua-duanya Karena Tergoda Oleh Dunia Gitu kan Apa ya Salah satu Sifat Orang Munafik Itu Adalah Tergoda Oleh Duniawi Gitu Kenapa Kenapa Dalam Quran Surat Al-Munafikun Khusus Kan Ada Surat Al-Munafikun Ada Ayat Ya Ayu Alladina Amanu Wahai Orang Yang Beriman Latul Hikum Am Walukum Wala Auladukum An Dikrilah Janganlah Kalian Itu Dilalaikan Oleh Harta Dan Putra Daripada Mengingat Allah Pak Ayat Disimpen Nata Dina Surat Al-Munafikun Ini Merupakan Arahan Dari Allah Orang Yang Beriman Awas Jangan Seperti Orang Munafik Orang Munafik Itu Adalah Orang Yang Tergoda Oleh Dunia Sampai Lupa Akhirat Atau Mengingat Allah Salah Satunya Berkaitan Dengan Sholat Sholat Kalau Pak Dia Melaksanakannya Itu Di masjid Itu Oke Keutamaan Sholat Berjamaah Di masjid Itu Istimewa Jadi Selain Daripada Berjalannya Itu Kemudian Sholat Berjamaah Itu Seberapa Derajat 20 27 Derajat Itu Tidak Akan Didapat Di rumah Demikian Pula Berjamaah Semakin Banyak Itu Semakin Semakin Banyak Pula Dalam Hadis Itu Dua Lebih Baik Dua Lebih 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 Terus Itu Semakin Banyak Semakin Istimewa Bahkan Dalam Imam Buhari Jelaskan Ketika Seseorang Masjid Untuk Melaksanakan Sholat Berjamaah Pada Saat Itu Malah Ikat Senantiasa Mendoakan Dirinya Nggak Doakin Pak Sampai Dia Itu Pul Pulang Jadi Doan Allah Selama Dia Ada Di Masjid Sampai Pulang Ayo Doan Nah Ini Tidak Akan Didapat Ketika Kita Melaksanakan Di Di Rumah Jadi Kalau Kita Melaksanakan Sholat Subuh Di Rumah Kesiangan Terus Tidak Ber Jamaah Tidak Mendapatkan Keutamaan Secara Tempat Waktu Berjamaah Tidak Kemudian Langkah Tidak Juga Kemudian Malaikat Mendoakan Tidak Dan Ini Mah Keutamanya Juga Berkaitan Dengan Sholat Berjamaah Di Masjid Hadirin Sekalian Ini Berkaitan Dengan Sholat Subuh Jadilah Orang Yang Terbaik Berkaitan Dengan Orang Yang Impak Pun Sama Jadilah Orang Yang Terbaik Ada Orang Yang Impak Banyak Tapi Ria Ada Juga Orang Yang Impak Sedikit Tapi Ikhlas Yang Mana Bu Banyak Demikian Pula Ikhlas Jadi Berkaitan Dengan Semua Amal Maka Kita Diuji Apakah Kita Termasuk Orang Yang Terbaik Melakukannya Selanjutnya Karena Dunia Merupakan Ujian Tempat Ujian Yang Pertama Diuji Itu Adalah Amal Yang Kedua Adalah Diuji Itu Pak Bu Berkaitan Dengan Takdir Berkaitan Dengan Takdir Karena Itu Takdir Itu Mesti Diimani Karena Dia Termasuk Rukun Iman Yang Kenam Iman Kepada Kodo Dan Kodar Awas Mesti Kita Sadari Bahwa Ketentuan Allah Subhanahu Tala Itu Ada Yang Baik Ada Yang Buru Yang Baik Itu Sesuai Dengan Keinginan Sedangkan Yang buruk Tidak Sesuai Dengan Keinginan Dua Duanya Adalah Ujian Jadi Orang Yang Di Uji Itu Yang Sehat Yang Sakit Dua 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 Duhanya Tapi Ibu Namun Ngalongok Anut Tidak Bahasanya Tanya Kun Walahnya Ada Ima Ujian Seolah Olah Yang Sehat Tidak Diuji Orang Itu Merasa Diuji Ketika Sakit Ketika Apa Ketika Dalam Keadaan Miskin Baru Terasa Diujinya Tapi Dalam Keadaan Kaya Tidak Berbisnis Sama Dia Terasa Diuji Itu Ketika Bangkrut Tapi Ketika Berjaya Tidak Terasa Diuji Justru Kedua Duhanya Adalah Ujian Hadirin Sekalian Jadi Mau Sakit Mau Sehat Bu Sehat Ari Anu Sehat Diuji Ari Anu Sakit Jadi Bapak Sarang Ibu Itu Yang Sehat Atau Yang Sakit Pertanyaannya Pak Bu Apakah Orang yang Sehat Pasti Dapat Pahala Jawabannya Belum Tentu Apakah Orang yang Sakit Dapat Pahala Dapat Dosa Belum Tentu Pak Bu Takdir Dari Allah Itu Tidak Menjadikan Seseorang Mendapatkan Pahala Atau Dosa Yang Yang Akan Menjadikan Pahala Dan Dosa Itu Bagaimana Menyikapi Takdir Gitu Ketika Ketika Seseorang Diberi Sehat Tapi Dia Itu Senantiasa Bermasiat Pahala Atau Dosa Ketika Seseorang Dia Itu Sakit Tapi Dia Itu Senantiasa Sabar Pahala Atau Dosa Tuh Makanya Bapak Sama Ibu Ingin Sehat Atau Sakit Tapi Bapak Sehat Nanti Seorma Sihat Pak So Koyong Mana Tak Tak Hadirin Yang dimuliakan Oleh Subhanawata Sekali Lagi Berkaitan Dengan Ketentuan Dari Allah Itu Tidak Akan Ada Pahalanya Pak Jadi Ketika Seseorang Ditakdirkan Kayaraya Itu Belum Tentu Jadi Pahala Ketika Ditakdirkan Miskin Belum Tentu Jadi Dosa Sekali Lagi Yang Akan Menjadikan Pahala Dan Dosa Itu Tergantung Kita Menyikapi Takdir Itu Karena Itu Hadirin Sekalian Yang Mesti Kita Inginkan Itu Adalah Kita Mampu Menyikapi Takdir Itu Mau Dalam Keadaan Sehat Kita Bisa Menyikapinya Mau Dalam Keadaan Sakit Bisa Menyikapinya Ketika Sehat Bersyukur Ketika Sakit Bersabar Itulah Keistimewaan Urusan Orang Yang Beriman Hadisnya Seperti itu Aja Banli Amril Mu'mini Sangat Istimewa Urusan Orang Yang Beriman Semuanya Urusan Orang Yang Beriman Itu Khoir Berujung Pahala Mau Dalam Keadaan Sehat Jadi Pahala Mau Dalam Keadaan Sakit Jadi Pahala Mau Dalam Keadaan Memiliki Sesuatu Jadi Pahala Mau Dalam Keadaan Tidak Memiliki Sesuatu Pun Jadi Pahala Jadi Pak Bu Orang Yang Beriman Itu Semua Kondisinya Harus Berujung Pahala Kenapa Seperti itu Ida Asobatu Saro Apabila Kesenangan Menimpa Orang Yang Beriman Fasyakaro Sikapi Dengan Bersyukur Maka Jadi Pahala Wa Ida Asobatu Doro Dan Apabila Ditimpa Kesusahan Kesulitan Kebingungan Maka Pasobaro Silahkan Untuk Bersahabat Maka Jadi Pahala Bagi Dirinya Jadi Pahala Dan Dosa Itu Dari Siapa Dari Kita Takdir Di Allah Untuk Apa Allah Menakdirkan Seseorang Sehat Lalu Yang Mendapatkan Pahala Allah Kan Anehnya Yang Akan Mendapatkan Pahala Itu Kita Yang Menyikapi Sehat Kita Yang Menyikapi Sabar Hadirin Sekalian Dan Tentu Saja Ujian Yang Allah Subhanahu Tala Timpakan Kepada Kita Itu Sesuai Dengan Kemampuan Aduh Banyut Jadi Yang Diuji Motornya Hilang Itu Yang Punya Motor Bukan Pak Yang Punya Motor Kalau Kalau Orang Yang Tidak Punya Motor Di Motor Motor Hilang Ya Tidak Akan Mungkin Karena Dia Tidak Punya Motor Motor Gitu Aduh Meninyar Rikia Tuur Wajar Pak Karena Dia Punya Punya Tuur Sakit Kepala Wajar Karena Dia Punya Kepala Abima Usan Meniri Wuh Ku Istri Teh Bongan Degaduh Istri Termasuk Ibunya Liurku Bapak Ya Karena Punya Bapak Aduh Abima Meniri Kubudak Teh Ya Karena Punya Anak Anak Gitu Pak Nah Itu Yang Sebut Sesuai Dengan Kemampuan Sikapi Saja Apakah Kalau Misalkan Yang senang Senang Silahkan Untuk Syukur Jangan Tak Kabur Gitu Kalau Misalkan Sesuatu Yang Tidak Senang Silahkan Untuk Sabar Untuk Aral Kenapa Karena Senang Dan Sedih Selama Di Dunia Tidak Akan Abadi Silibar Ganti Ketika Seseorang Senang Selamanya Tidak Akan Mungkin Demikian Pula Sedih Tidak Akan Selamanya Karena Itu Bapak Sama Ibu Awas Jangan Sampai Menjadi Orang Itu Ahli Sabar Bungkul Tapi Ahli Sukurnan Sabar Namun Dipasian Musibate Lulus Ibu Tapi Kalau Diberi Anugrah Ibu Jadi Somo Berarti Tama Ahli Sabah Atau Orang Hanya Sekedar Ahli Syukur Ketika Menyikapi Kesenangan Saja Ketika Diberikan Musibah Dia Tidak Sabar Jangan Seperti Itu Harus Kedua Duanya Mau Jadi Ahli Sabar Mau Jadi Ahli Syukur Nah Itu Mesti Kita Apa Miliki Hadirin Sekalian Karena Tadi Kesenangan Kesedihan Itu Selama Di Dunia Pak Siliber Berganti Dan Itu Berganti Nanti Pak Cepat Pisah Ya Karena Dunia Ya Contohnya Punya Kalau Misalkan Ibu Putra Ibu Katabra Sedih Sedih Dapat Pahala Atau Dapat Dosa Nah Nangahuleng Tergantung Nyikapina Kalau Ibu Sabar Husnudon Kalau Jadi Pahala Tapi Namanya Ibu Aral Nyalakun Sahak Nyalakun Aloh Nyalakun Orang-orang Yang Di Sekitar Maka Akan Menjadi Dosa Ketika Ibu Sedih Seperti Itu Maka Akan Berubah Menjadi Senang Karena Ibu Kan Pergi Ke Rumah Sakit Bertemu Pak Dokter Pak Karena Sama Yang Nelpon Itu Disuruh Ke Rumah Sakit Bunaros Kepadokter Pak Putra Abitek Kumaha Putra Ibu Teh Tekunan Naon Tuh Sedih Kan Jadi Senang Tapi Ibu Ibu Dina Kayan Senang Akan Berubah Menjadi Sedih Karena Kata Pak Dokter Ibu Wayana Kudumayar Sedih Itu Tapi Bapak Sarang Ibu Sedih Ibu Sedih Bakal Senang Dih Ibu Sebab Pas Kasir Gintunya Sahur Anu Dikasir Bu Putra Ibu Teh Ayah Nutos Pang Mayarkun Senang Dih Dina Senang Eta Pak Bakal Sedih Dih Gitu Sama Bibu Tepada Karuangan Putra Ibu Itu Digenteraan Bu Kasir Bu Bu Kadil Nutos Dipang Mayarkun Sanis Putra Ibu Salah Salah Nginformasikan Pak Sedih Pak Nah Tama Pak Dunia Silahkan Sikapis Saja Dengan Syukur Dan Sabar Makanya Senantiasa Berdoa Allahumma Z'alni Minas Sakirin Ya Allah Jadikanlah Aku Orang Yang Bersyukur Allahumma Z'alni Minas Sobirin Ya Allah Jadikanlah Aku Termasuk Orang Yang Sabar Karena Dunia Ini Merupakan Panggung Sandiwara Yang Sebenarnya Di Dah Di akhirat Pak Baru Berapa Dua Iji Lihat Sini Pak Yang Ketiga Sesungguhnya Dunia Hanyalah Jalan Menuju Surga Dan Neraka Maksudnya Apa Orang Yang Masuk Surga Dan Orang Yang Masuk Neraka Maka Mereka Itu Mesti Mengalami Dunia Dulu Begitu Mesti Mengalami Dunia Dulu Karena Itu Dunia Ini Pak Bu Di Persembahkan Kepada Siapa Kepada Kita Silahkan Kita Mau Menyikapinya Seperti Apa Karena Allah Sudah Menjelaskan Kedua Duanya Jalan Menuju Surga Sudah Dijelaskan Jalan Menuju Neraka Sudah Dijelaskan Quran Surat Al-Balad Ayat Sepuluh Wahadainahun Najdain Kami 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 Telah Menunjukkan Kepada Manusia Itu Dua Dua Jalan Awas Ini Ditunjukkannya Itu Kepada Siapa Kepada Kepada Manusia Karena Memang Dunia Ini Dipersembahkan Untuk Siapa Untuk Manusia Bukan Untuk Hewan Hadirin Sekalian Bukan Untuk Hewan Karena Hewan Tidak Bisa Memilih Mana Jalan Kebaikan Mana Jalan Keburukan Tapi Manusia Tau Tidak Jalan Kebaikan Dan Keburukan Tau Manusia Itu Karena Manusia Memiliki Apa Akal Inilah Yang Dimaksud Dengan Allah Mahadil Pak Ketika Manusia Diberi Akal Allah Tidak Menunjukkan Kepada Manusia Itu Hanya Sekedar Jalan Kebaikan Saja Atau Allah Hanya Sekedar Menjelaskan Jalan Keburukan Tidak Dua 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 Dijelaskan Dan Untuk Menuju Surga Dan Menuju Neraka Itu Semuanya Sudah Dimudahkan Mau Ngaji Mudah Caranya Mudah Mau Tidak Ngaji Mudah Sudah Dimudahkan Semuanya Juga Kan Mau Berkata Baik Mudah Mau Berkata Buruk Mudah Semuanya Silahkan Kita Mau Milih Yang Yang Mana Hadirin Sekalian Oleh Karena Itu Orang Yang Taat Orang Yang Taat Dia Itu Tau Pekerjaan Maksiat Jadi Jangan Dikira Apanya Orang Yang Soleh Itu Tidak Tau Pekerjaan Maksiat Justru Orang Yang Soleh Itu Tau Pekerjaan Maksiat Tapi Dia Itu Memilih Yang Namanya Ketata Termasuk Orang Yang Maksiat Tau Pak Pekerjaan Taat Tapi Dia Memilih Yang Yang Maksiat Orang Yang Memilih Ketaatan Tau Akibatnya Tau Orang Yang Memilih Kemahsiatan Tau Akibatnya Tau Juga Kedua-duanya Juga Ya Karena Itu Hadirin Sekali Masing-masing Diri Kita Itu Sudah Ada Catatannya Apakah Kita Itu Termasuk Orang Yang Masuk Surga Atau Masuk Neraka Itu Sudah Ada Ketentuannya Hadis ini kan Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Sampai Sahabat Bertanya Kepada Nabi Wahai Rasulullah Kalau kami Sudah Ditentukan Masuk 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 Surga Masuk Merakanya Untuk Apa Kita Beramal Gitu Untuk Apa Kita Beramal Kan Kata Nabi Begini Kamu Tahu Tidak Takdir Kamu Apakah Kamu Akan Masuk Surga Tahu Tidak Kita Tahu Tidak Kita Akan Masuk Surga Tidak Tahu Pak Takdir Yang Telah Dicatat Termasuk Kita Ditakdirkan Untuk Menjadi Ahli Neraka Kita Tidak Tahu Catatannya Kata Nabi Silahkan Untuk Memilih Kulun Muyasarun Lima Kuliko Lahu Semuanya Sudah Dimudahkan Mau Menjadi Ahli Surga Sudah Dimudahkan Mau Menjadi Ahli Neraka Sudah Dimudahkan Aya Jalan Pak Kan Dalam Surat Juga Dijelaskan Pasan Ya Siruhu Liliusro Pasan Ya Siruhu Liliusro Sumas Sabi Layas Saroh Artinya Sumas Sabi Saroh Itu Kemudian Allah Memudahkan Kepada manusia Itu Jalan Jalan Yang mana Jalan Menuju Surga Jalan Menuju Neraka Itu Semuanya Sudah Dimudahkan Tergantung Kita Mau Memilih Apa Nanti Ketika Seseorang Memilih Di Surga Siapa Yang Beruntung Ketika Seseorang Memilih Pinaraka Siapa Yang Rugi Orangnya Jadi Hadirin Sekian Ketika Kita Memilih Yang Namanya Ketaatan Awas Jangan Berfikiran Ketika Kita Memilih Ketaatan Ternyata Allah Subhanahu Wattala Itu Maha Gagahnya Itu Bertambah Kemuliaan Allah Itu Bertambah Tidak Termasuk Ketika Kita Bermasiat Sedikit Pun Tidak Mengurangi Kegagaan Allah Kemuliaan Allah Antumul Fukoro Kalianlah Yang Fakir Yang Butuh Kepada Siapa Kepada Allah Sedangkan Allah Guniyun Maha Kaya Hamidun Dan Maha Terpuji Kita Yang Butuh Kepada Allah Subhanahu Wattala Hadirin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wattala Berkaitan Yang Nomor Tiga Berarti Silahkan Untuk Senantiasa Mendalami Ungkapan Ihdinas Ratal Ya Allah Tunjukilah Kami Kejalan Yang Lurus Rabbana Latuzik Gulubana Ba'da'id Hadaitana Wahablan Amin Ladungka Rahmat Inna Ka'antal Wahab Karena Semuanya Dari Siapa Dari Allah Subhanahu Wattala Kita Sampai Saat Ini Bisa Mengaji Ada Jasa Dari Allah Subhanahu Wattala Apa Yang Terjadi Ketika Allah Subhanahu Wattala Melencengkan Arti Kita Untuk Berbuat Kemaksiatan Siapa Yang Allah Subhanahu Tersesatkan Maka Tidak Ada Seorang Yang Akan Memberi Petunjuk Siapa Yang Beri Petunjuk Maka Tidak Akan Mungkin Ada Orang Yang Menyesatkan Hadirin Yang Dimuliakan Subhanahu Wattala Barangkali Itu Saja Yang Bisa Disampaikan Berkaitan Dengan Dunia Jadi Dunia Secara Bahasa Sudah Pak Demikian Pula Pandangan Para Ulama Berkaitan Dengan Dunia Itu Masih Banyak Hadirin Sekalian Ini Baru Berapa Tiga Ya Baru Tiga Mudah Mudah Besar Manfaatnya Mohon Maaf Bila Ada Kata Kata Yang Kurang Berkenan Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Barokato